Sebenarnya orang yang beriman itu menjaga lisannya Baik di bulan Romawan atau di bulan-bulan lainnya Urusan memaki, mencelah, memperolok-olokkan itu bukan sifat orang yang beriman Ada orang yang suka memaki kendaraannya dia maki Orang dia maki, hujan dia maki, zaman dia maki, jalan dia maki Subhanallah Terkadang orang itu mengucapkan ucapan yang dia gak peduli Dia acuh-tacuh dengan ucapannya Beranggapan ucapannya ini sesuatu yang biasa Lumrah disini ngomong kayak gitu udah biasa Ustaz Ada manusia yang berbicara Dengan ucapan yang mengandung murka Allah Azzawajal Dia gak peduli dengan ucapan tersebut Akhirnya dia akan jatuh ke dalam api neraka Jahannam selama 70 tahun dia Masuk ke dalam api tersebut Gara-gara satu kalimat Dan yang banyak memasukkan orang ke neraka Kata Rasulullah SAW Lisan Itu orang-orang yang tersungkur ke dalam api neraka Wajah mereka yang jatuh terlebih dahulu Hidung mereka yang masuk terlebih dahulu Apa sebabnya? Hasil kerjalisan mereka Di dalam hadith yang diwetil Imam Tirmidhi juga Rasulullah SAW mengatakan Orang mu'min itu bukanlah orang yang suka mencelah Bukanlah orang yang suka mengutuk Melaknat Bukan yang perkataannya keji Bukan juga yang omongannya kotor Orang beriman gak kayak gitu Jadi kalau engkau mengaku muslim Apalagi di bulan Ramadan Lalu engkau kotor ucapannya Keji bicaranya Maka Nabi menafikan Kayaknya bukan orang mu'min yang kayak gini Ini jaman Amin Amin Terima kasih.